Kita beralih ke informasi lain ya, Saudara Menteri Komunikasi dan Informatika. Jonny Gerard Plate mengimbau masyarakat untuk menjaga privasi data pribadi masing-masing guna mencegah adanya kebocoran data pribadi. Imbauan ini diungkapkan terkait dugaan kebocoran 1,3 miliar data SIM card di Indonesia. Menkominfo, Jonny Plate meminta masyarakat untuk menjaga nomor induk kependudukan KTP-nya dengan tidak sembarangan memberikan NIC kepada orang lain atau pihak ketiga agar data itu tetap aman. Selain itu, Jonny juga mengimbau masyarakat untuk aktif mengganti password pada platform digital yang digunakan, guna memperkuat pengamanan data pribadi. NIK kita jangan sampai kita gunakan tidak dibawa kontrol kita. Jadi diberikan NIK itu hanya untuk hal-hal yang betul terpercaya dan dibutuhkan. Yang kedua, kita punya platform-platform digital dan semua di perangkat kita harus selalu kita ganti passwordnya. One time password itu harus selalu diganti sehingga kita bisa jaga agar tidak diterobos. Terima kasih telah menonton!